yang terpilih hmmm masih juga ya ya pemirsa loh menjadi menjadi ya pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insyaallah banyak berkat pemirsa kita tuh harus stabil ya jadi orang ya kalo lagi sedih tuh jangan sedih banget kalo lagi seneng juga jangan terlampau bahagia harus inget gitu dari mana kita berasal marah pun sama jangan terlampau marah sampe kita lupa sampe berucap yang engga engga apalagi sampe bertindak yang engga engga gimana menurut papa iya bener segala sesuatu ya kakumi ya pemirsa live hari ini alhamdulillah seneng banget saya bisa menyapa bareng kawirda kakumi dan bintang tamu kita mbak Zulfa ya yang nanti akan bercerita tentang bagaimana sih kalo sedekah makin gede tuh kayak apa gitu sedekah makin banyak tuh kayak apa beliau ini pernah sedekah satu bis umroh jama umroh satu bis insyaallah sebelum ke mbak Zulfa opening dari kawirda ini bagus apa-apa yang berlebihan pasti emang gak bagus kalo kita muji berlebihan misalnya juga gak bagus dan orang jadi mabuk sama pujian kita melayani orang terlalu terlalu mengorankan itu buah banget juga dan terlalu sering terlampau kemudian berlebihan jadi gak bagus buat orang itu juga ketika pelayanan kita biasa-biasa aja atau orang lain melayani biasa-biasa aja itu juga jadi masalah mengambil jalan tengah itu bagus keren openingnya alhamdulillah lu kakumi gimana? iya aku sih nangkapnya emang gak boleh terlalu berlebihan ngelakuin sesuatu ya sesuai standarnya aja kayak tadi yang kak bela omongin jangan terlalu sedih sampe sedih banget gitu jadi hidup ya jalanin aja gitu tapi kita harus bisa kontrol emosi juga hmm kecuali barangkali satu nih ya kecuali satu itu soal barangkali membantu orang lain bersedekah gitu ya berbagi kalau itu gitu karena bisa jadi bukan tekaran kuantitinya pemirsa tapi dari kitanya nih yang tidak memaksimalkan keliatannya kayak jor-joran sebenernya bukan jor-joran mungkin kita ya memang gak biasa sedekah gede Mbak Zulfani sedekahnya kayak gitu itu kapan Mbak Zulfani sedekah sampe ngeberangkatin orang satu bis gitu saya emang punya program untuk mengumrohkan para marbot ustad kemudian orang-orang yang menurut kita spesial gitu kan nah yang waktu satu bis itu program saya sama beberapa teman barang-barang barang-barang gitu tapi berhasil ya satu bisnya isi berapa itu 40 lebih ya 45 45 Allah Akbar 45 ya itu mereka punya kisah hidup yang menurut saya Masya Allah luar biasa 45 itu beda-beda ya beda-beda ada yang tukang beca sudah sepuh tapi dia tidak lepas dari Al-Quran Masya Allah selama umroh pun tidak lepas dari Al-Quran tiap menit dia tidak pernah banyak bicara Quran Tadarus Tadarus sudah lepas ada juga yang cuman pedagang asongan sudah sepuh tapi dia sedekah rutin Masya Allah nah itu yang kita umrohkan seperti itu banyak kisah-kisah yang menurut saya waktu saya bawa mereka umroh itu Masya Allah gitu kita tidak ada apa-apanya gitu mereka luar biasa dan itu adalah panggilan Allah untuk orang yang terpilih wih cakep nih panggilan Allah untuk orang yang terpilih hmm masih gila ya iya ya pemirsa loh menjadi menjadi orang yang berlingkungan atau yang kemudian apa ya berkomuniti dengan kebaikan seperti ini ini hebat ya rame-rame misalkan ngangkat satu anak sampai kuliah bagus tuh pemirsa bagus tuh kalau arisan keluarga arisan kampung gitu ya arisan kantor boleh tuh rame-rame sedekah gitu ya Mbak Jorupaya bangunin rumah orang miskin gitu ya 45 itu udah ada tulisannya belum tentang 45 profil itu? ada, kita ada videonya ada videonya dibikin buku Mbak buku basenri Mbak ya saya juga aduh sepisul selawak disana ada yang gemetar menangis terus-terusan sampai meluk meluk gitu ya itu apa ya kayak batin kita ya kepuasan batin kita mengumurkan orang bisa orang beribaditas dengan suci itu kayak gak bisa diungkapkan lagi gitu yang ada juga yang tukang ojek dia setiap hari nabung 10 ribu buat umroh buat umroh Masya Allah Allah mau mendengar ya Allah denger niatnya 10 ribu tiap hari dan kita umrohkan selama disana dan henti-hentinya suju syukur enggak dan henti suju syukur ya Allah udah bener-bener speechless lagi iya iya banyak profil-profil yang memang Allah undang ke baik Allah gitu yang buat saya banyak belajar tapi mungkin emang udah saatnya kita ya pemirsa punya impian yang bukan buat diri sendiri gitu jadi kayak wah saya punya impian pengen umroh tambahin pengen ngumrohin orang juga gitu saya punya impian apa gitu ya tapi tambahin buat orang lain juga mungkin udah saatnya kita tuh kayak gitu juga kali ini biar biar manfaat buat orang gitu kan kalau aku sih kan banyak orang yang sering papa ngomongin juga tuh ngapain punya impian jadi orang kaya gitu enggak ini duniawi gitu tapi ya satu sisi kita emang harus punya impian bisa kaya supaya apa supaya bisa ngebantu banyak orang gitu ya berarti kita harus ninggiin impian ninggiin omongan ya satu sisi juga papa mesti membesarkan hati pemirsa ya bahwa urusan ngebantu orang nggak juga harus nunggu kaya sih ya pemirsa sekarang lagi nggak punya rumah apa nggak bisa itu berdoa supaya kanan kiri punya rumah bisa bisa pemirsa sekarang nggak kerja apa nggak bisa tuh punya impian kemudian eh bukan punya impian apa malah tadi membangunkan rumah kemudian mempekerjakan orang di saat kita nggak punya kemampuan bisa nggak sih kita orang miskin tapi kemudian mengumroh dan menghajikan orang bisa setelah yang berikut ini Insya Allah tetap dinikmatasi teka Insya Allah terima kasih terima kasih terima kasih